Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagaimana kabar kalian hari ini semoga semuanya sehat ya atau mungkin ada yang sedang tidak enak badan kuika doakan semoga segera sembuh Alhamdulillah hirobil alamin hari ini kita masih diberikan umur panjang sehingga kita bisa belajar lagi sekarang kita akan mempelajari tentang mengenal pecahan ini tentunya tidak asing lagi bagi anak-anak karena di kehidupan sehari-hari juga anak-anak sering menemui tentang pecahan ini agar anak-anak lebih paham tentang pecahan kuika berikan ilustrasi disini ada gambar ibu membeli sebuah membeli sepuluh buah apel dari pasar ibu memberikan apel tersebut pada lala sebanyak dua apel dua apel yang diterima lala dari sepuluh apel yang dimiliki ibu disebut dua per sepuluh nah dapat ditulis jadi dua per sepuluh dua ini tadi apel yang diberikan kepada lala sedangkan sepuluh ini adalah jumlah dari seluruh apel yang dimiliki oleh ibu jadi lala menerima dua per sepuluh bagian kita lanjutkan bilangan disebut dengan bilangan pecahan bilangan pecahan terdiri atas pembilang dan penyebut ini tadi kurang ya bilangan maksudnya bilangan ini ya dua per sepuluh bilangan dua per sepuluh disebut dengan bilangan pecahan bilangan pecahan terdiri atas pembilang dan penyebut pada bilangan dua per sepuluh angka dua sebagai pembilang dan angka sepuluh sebagai penyebut berarti yang atas ini adalah pembilang sedangkan yang bawah yang sepuluh ini adalah penyebut contoh kasus yang lain ini ada gambar apa anak-anak gambar pizza ya dinda memiliki sebuah pizza dinda memotong pizahnya menjadi dua bagian sama besar dinda memakan satu dari dua bagian pizza tersebut dan memberikan bagian yang lain untuk adiknya dibagi menjadi dua anggap saja ini sama berarti ini bagian dinda yang ini adik jadi dinda ini mendapatkan berapa bagian berarti kalau dipotong menjadi dua berarti dinda mendapatkan bagian satu per dua adik adik karena ini satu bagian ya ini satu bagian nah ini juga satu bagian satu bagian dari seluruhnya ada berapa bagian satu dua nah berarti sama ya dinda dan adik mendapatkan masing-masing satu per dua atau bisa juga disebut setengah ya bagaimana anak-anak sudah paham ya tentang pecahan ini nah ternyata pecahan ini jenisnya ada banyak yang pertama pecahan biasa ya anak-anak perhatikan pecahan biasa bilangan pecahan yang terdiri terdiri atas pembilang dan penyebut contohnya tiga per empat satu per dua dua per tiga satu per lima lima belas per sebelas dua puluh per tiga belas dan seterusnya ini banyak sekali contohnya ya kita lihat anak-anak disini ya yang atas ini namanya pembilang ya ini pembilang 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 sedangkan yang bawah ini namanya penyebut satu ini juga pembilang sedangkan dua ini penyebut dua ini apa disini pembilang yang tiga ini apa penyebut nah kita perhatikan lagi kalau yang ini pembilangnya lebih kecil ya dibandingkan penyebut atau pembilangnya kurang dari penyebut jika seperti ini dinamakan pecahan murni ya ini pecahan murni ini juga pecahan murni ini pecahan murni ini juga pecahan murni sedangkan untuk yang 15 per 11 kita lihat 15 disini sebagai pembilang sedangkan 11 disini sebagai penyebut ternyata disini pembilangnya lebih besar ya daripada penyebutnya jadi ini dinamakan bukan pecahan murni yang 20 per 13 juga bukan pecahan murni kita lanjutkan pecahan campuran pecahan campuran adalah pecahan yang terdiri dari satu bagian bilangan bulat dan satu bagian pecahan biasa contoh dari pecahan campuran antara lain ada bilangan satu satu per tiga contoh lagi dua tiga per empat contoh lagi tujuh lima per dan seterusnya masih sangat banyak contohnya ya kita lihat anak-anak kita perhatikan angka satu ini termasuk bilangan bulat sedangkan untuk sepertiga ini adalah pecahan bisa tentang pecahan campuran ini mudah ya insyaallah semuanya mudah dari yang selanjutkan jenis bahan yang ketiga yaitu decimal bahan yang dipulis menggunakan ini kurang jenis bilangan pecahan yang ditulis menggunakan tanda koma contoh bilangan 7523 145 tambahkan 7523 145 kita lihat jelasan yang ditulis bilang 7 disini adalah sebagai ribuan 5 sebagai ratusan 2 sebagai puluhan 3 sebagai satuan yang disini koma yang menunjukkan kalau ini adalah disini angka 1 disini adalah persepuluhan angka 4 adalah persepuluhan yang terlima berpersepuluhan jadi kita lihat semakin dia ke kanan semakin dia ke kanan nilai tempatnya makin kecil itu tentang decimal sekarang kita lanjutkan penjelasan penjelasan lagi ya tentang bilangan disimal dan disimal ditulis tanpa penyebut hanya 4 di sebelah kanan tanda koma menunjukkan nilai penyebutnya berat bilangan disimal ada contoh disini ada petang biasa 6 persepuluh nah biasa ini bisa menjadi petang disimal karena disini penyebutnya adalah 10 jadi di belakang koma ini hanya ada 1 angka atau bilangan jadi 0,6 contoh lagi 10 perseratus bisa 0,15 selanjutnya 3 perseratus menjadi 0,03 maaf ini tadi membacanya 0,15 ya 0,15 0,15 tanya 2514 persegi kita tulis kebanyakan disimal jadi 2,14 udah ya kebanyakan tentang pecah senilai pecahan senilai yaitu pecahan yang memiliki nilai yang sama sebut pecahan tidak akan dupi nilainya jika pembelian tersebutnya dikalikan akup dibagi dengan bilangan yang sama contohnya seperti ini ada pecahan besar 1 buat 2 ini memiliki nilai yang sama jika pembelian tersebutnya dikalikan dengan akup yang sama disini contohnya dikalikan dengan angka 3 1 kali 3 2 kali 3 2 kali 3 6 jadi 1 per 2 sama nilainya dengan 3 per 6 nah gitu ya untuk contohnya yang kedua disini ada pecahan 4 per 6 kita beri dengan yang sama dengan 2 pembilangan 4 dibagi 2 hasilnya 2 6 dibagi 2 hasilnya 3 jadi 4 per 6 sama nilainya dengan 2 per 3 gini ya anak mudah sekali kita lanjutkan yang kelima yaitu persen persen itu ya persen adalah pecahan yang penyebutnya 100 persen dilambangkan seperti ini penulisan petahan 25 persen dalam bentuk persen adalah 25 persen ini ya anak sangat mudah ya kita lanjutkan dengan contoh soal ada 10 soal di silahkan anak-anak kerjakan di buku tulis ya ditulis soalnya dan jawabannya tuliskan yang termasuk pecahan campuran desimal dan persen dari pecahan berikut nah anak-anak disini diminta untuk menyebutkan ya ah ini 1 termasuk pecahan apa pecahan biasa atau pecahan campuran atau desimal atau persen anak-anak tulis disalina ya yang B lima dimasuk pecahan apa bukan biasa atau campuran apa yang hanya silahkan hanya 10 soal silahkan dikerjakan nah sekian pembelajaran kita hari ini semoga bermanfaat bagi anak-anak terima kasih atas perhatiannya wassalamualaikum warahmatullahi hari ini selamat menikmati